Pemerintah berencana menghapus BBM, Premium, dan Pertalite secara bertahap di tahun 2022. Bagaimana respon warga terkait hal tersebut? Kita simak. Kemasyarakatannya kurang. Soalnya kan sering pakai, kadang Pertamas, kadang Pertalite juga, ganti-ganti gitu. Jadi tidak masalah ya? Harganya pun tidak masalah? Kalau dilihat penggunaannya, asal jalanan nggak macet nggak ada masalah. Kalau jalanan banyak macet, ya masyarakat juga akan merasa keberatan ya. Karena jalanan nggak lancar, konsumsi bahan bakar meningkat. Itu aja sih sebenarnya. Harga sih, ya demi ramah lingkungan, dan juga bagus juga untuk mesin sih, nggak ada masalah. Ya, sejauh ini masyarakat ada yang setuju dan juga tidak setuju berkaitan dengan rencana pemerintah menghapus Premium dan Pertalite. Dan melalui sambungan Zoom, kita sudah terhubung dengan Pak Fahmi Radi, pengamat energi dari UGM. Selamat sore, Pak Fahmi. Selamat sore, Mas. Baik, ini berkaitan dengan rencana penghapusan Premium dan Pertalite. Sebetulnya ini isu lingkungan atau ada berbau bisnis, Pak Fahmi? Ya, saya kira alasan utama kan isu lingkungan, karena memang premium dan Pertalite itu termasuk energi yang tidak ramah lingkungan dan itu membahayakan masyarakat. Nah, kemudian memang itu harus dihapus gitu ya. Hanya wacana penghapusan Premium itu sudah berlangsung lama ya. Sejak 2015, pemerintah janji pada tahun 2017 akan dihapus, tapi sampai sekarang nggak dihapus tadi. Nah, mengapa sampai sekarang tidak dihapus, dan saya nggak yakin apakah tahun depan pemerintah berani menghapus, ini karena ada kepentingan bisnis tadi. Atau saya melihat ada kepentingan dalam pemburuan renta yang ingin mempertahankan premium agar dapat berburu renta pada impor premium tadi. Itu barangkali ada masalah bisnisnya seperti itu, Mas. Tapi, apakah mungkin juga skenario-nya tahun depan itu adalah hanya untuk kota-kota besar misalnya? Nah, sesungguhnya secara bertahap, premium itu kan sudah dikurangi dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Bahkan sekarang premium tidak ada di beberapa kota-kota besar, tapi di beberapa kota-kota masih ada. Tapi ini kan belum resmi dihapus gitu. Nah, kemudian sebagian sudah migrasi ke pertalet, sehingga saat ini pertalet itu proporsi konsumennya itu saya kira yang paling besar tadi. Nah, sehingga kalau kemudian pertalet juga dihapus dalam waktu yang bersamaan, ini akan memiliki dampak terhadap apakah inflasi atau daya beli. Sehingga menurut saya pemerintah harus cermat juga kalau serius mau menghapus premium. Saya kira premium harus dihapus tahun depan, tetapi untuk pertalet ini butuh waktu gitu ya, sampai sebagian sudah migrasi ke pertamak. Nah, pada saat itulah kemudian dihapus gitu ya. Skenario transisi seperti apa, Fafahmi, supaya ini bisa berjalan dengan mulus, tidak menjadi beban bagi masyarakat? Ya, jadi dulu pertalet itu diciptakan kan untuk bridging dari premium ke pertamak. Dan ini sekarang terjadi secara alami, artinya secara sukarela mereka sudah pindah ke pertalet. Nah, kalau kemudian dipaksa pindah ke pertamak, ini akan memberatkan bagi masyarakat ya. Maka, maksud saya ini butuh waktu transisi, pertalet jangan dihapus dulu. Nah, kemudian sampai dengan batas tertentu, konsumen sudah pindah ke pertamak, maka pada saat itulah kemudian pertalet itu dihapuskan. Jadi, skenario-nya pertama itu bertahap. Nah, kemudian yang kedua itu ya, perlu itu ya, ada public communication, ada bahkan perlu convince dari Pertamina untuk meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan pertamak itu kualitasnya lebih baik, lebih baik untuk mesin, dan bahkan lebih irit. Nah, ini Pertamina harus melakukan. Selama ini Pertamina tidak melakukan tadi ya, agar apa, rakyat itu pindah secara sukarela dari pertalet kemudian ke Pertamak, pada saat itulah harus dihapuskan. Kalau dihapuskan sekarang ini punya jampak, Mas. Iya, dampaknya apa saja yang mungkin kalau tidak diperhitungkan dengan sangat baik, itu bisa muncul? Nah, penghapusan Pertamak ini kan memaksa konsumen pindah ke Pertamak, kan? Nah, harga Pertamak ini kan lebih mahal. Betul. Ini dalam jumlah yang besar, maka dampaknya bisa terhadap inflasi itu ya, kemudian bisa juga akan melemahkan daya beli rakyat, padahal Jokowi itu kan baru kecel-kecelnya menaikkan daya beli masyarakat, sehingga momentumnya ini tidak pas gitu ya. Itu dampak yang harus ditanggung oleh rakyat dan juga masa perekonomian. Jadi setidaknya tahun depan itu fokus ke fremium saja begitu ya? Iya, jadi kalau bisa awal tahun fremium hapus, nah kemudian dengan cermat dihitung gitu ya, terutama dampak-dampaknya tadi dan juga beban terhadap rakyat tadi. Nah, kalau perlu misalnya itu memang membebani rakyat, saya setuju barangkali ada subsidi untuk pertamak tadi, tetapi bukan subsidi pada komunitas seperti sekarang akan terjadi salah sasaran tadi. Tapi subsidi diberikan pada pihak yang memang memerlukan subsidi tadi untuk membeli pertamak tadi. Jadi bukan harga pertamaksnya yang nanti disubsidi, tetapi pada golongan tertentu saja begitu? Betul sekali Mas, jadi harga pertamak tetap mengikuti harga keekonomian. Nah, pihak yang merasa perlu orang miskin tadi itu yang mendapatkan bantuan untuk membeli pertamak tadi. Jadi misalnya sekarang kan sudah ada pihak tertentu yang memperoleh beras miskin, nanti memperoleh gas melon, kemudian memperoleh untuk pertamak, itu seperti itu. Saya kira akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran Mas. Baik, Pak Pami, tapi bagaimana dengan adanya yang mengatakan bahwa RON 92 ini tidak cocok untuk semua jenis kendaraan, terutama juga kendaraan-kendaraan yang tadi ya digunakan oleh masyarakat biasa? Enggak, saya kira sebenarnya sekarang sudah banyak juga orang pindah ke pertamak gitu ya. Dan bahkan beberapa sepeda motor itu juga pindah ke pertamak juga. Walaupun tua ya sepeda motornya? Walaupun tua, betul. Nah, saya kira ini tugas dari Pertamina itu ya, untuk menjelaskan, mengedukasi rakyat, kemudian juga kembins gitu ya, agar tahu betul tentang produk, nanti misalnya tinggal pertamak dan pertamak turbo misalnya, ini Pertamina mestinya itu harus melakukan komunikasi, tapi sampai sekarang Pertamina tidak melakukan tadi gitu ya. Jadi saya berharap sekali Pertamina itu bisa melakukan public communication yang baik gitu ya, sehingga bisa meyakinkan masyarakat. Dan kalau rakyat memperoleh informasi yang benar, maka saya yakin secara sukarela mereka akan migrasi ke pertamak gitu ya. Baik, ini catatan buat Pertamina ya. Sore hari ini juga kita sebetulnya berharap Pertamina bisa memberikan penjelasan pada masyarakat, namun belum berkenan untuk bergabung. Tapi kalau berbicara tentang supaya ini bisa menjadi mulus, karena kalau bicara tentang lonjakan harga tadi akan juga berdampak pada kebutuhan bahan pokok, yang juga sangat dikhawatirkan oleh masyarakat. Hal apa lagi Pak Fahmi yang harus menjadi catatan terkait dengan penentuan harga nantinya? Ya, saya kira kalau Pertamak dan Pertamak Plus, itu kan harga referensinya itu kan ada di harga, artinya itu dapat diketahui secara transparan gitu ya. Berbeda dengan premium, premium itu karena sudah tidak jual di pasar internasional, sehingga tidak ada harga referensi. Nah, dengan adanya harga referensi di pasar internasional atau juga di luar negeri, saya kira akan lebih mudah gitu ya, untuk menghitung berapa sih harga yang sungguhnya berapa margin yang diperoleh gitu ya. Nah, saya kira ini tugas pemerintah untuk membuat akuntabilitas dalam penentapan harga jual Pertamak tadi. Misalnya berapa harga minyak mentahnya dan sebagainya, ada formula yang itu kemudian memudahkan bagi rakyat untuk menghitung layak tidak harga tadi. Nah, kalau tidak layak saya kira marginnya terlalu tinggi, ini barangkali juga bisa diprotes gitu ya. Jadi, saya kira perlu ada akuntabilitas gitu ya. Dan ini saya kira tugas dari kementerian gitu ya, untuk membuat formulanya, sehingga siapapun dia bisa menghitung itu kemahalan atau tidak. Itu barangkali, Mas. Baik, ini 2005 sudah dicanangkan, 2015 maksud kami dan 2016 sudah ada langit biru, tapi baru tahun 2022. Apakah tahun depan juga keberanian itu akan terwujud? Singkat saja, Pak Fahmi. Nah, saya nggak yakin gitu ya. Karena ini ditunda-ditunda terus. Kenapa saya tidak yakin? Ini karena ada pihak yang merasa dirugikan dengan penghabusan premium tadi. Nah, kalau pemerintah tidak berani lagi menghadapi pemburu rente tadi, maka saya perkirakan tahun depan premium tetap tidak dihapus, dan ini akan semakin memberatkan gitu ya, bagi Pertamina maupun bagi lingkungan hidup. Baik, dan secara nyata pemburu rente itu ada berarti ya? Oh, saya kira yakin ada gitu ya. Dan saya kira tugas Jokowi secara khusus itu kan memberikan tugas kepada AHOK, untuk memberatasi Mafia Mikas agar impor BBM itu berguna. Tapi AHOK kan nggak pecus untuk menghentikannya, nyatanya sampai sekarang nggak dihapus juga. Dan saya katakan kalau memang tidak mampu ya AHOK ganti aja. Baik, kita akan lihat tahun 2022 bagaimana rencana ini bisa terwujud atau tidak. Terima kasih, Pak Fahmi Randi, pengamat energi dari UGM. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Bermirsa, kami akan berlanjut dengan informasi lainnya. Tetaplah di MN News. Tetaplah di MN News.